Cimol itu jajanan anak SD, masuk anak-anak muda, bahkan orang dewasa pun semuanya pada doyang Cimol. Terbuat dari tepung sabuk yang dikasih bumbu kaldu sama garam. Kalau udah, kalau mau kita dipasarin baru digoreng. Apa yang saya pakai, jual dulu buat modal, buat beli kerobek, beli tepung, saya buat nyari pinjeman, nyari lembaga keuangan itu sulit. Indonesia is an exciting and a vibrant country. There are about 270 million people and they have this innate sense of becoming an entrepreneur. About half of the population is currently unbanked and even those who have our bank, we categorize them also as underbanked, meaning that they only have the basic banking services. If you do not have a bank account, you do everything in cash. You cannot send money to your relatives, you cannot even receive money from relatives either. If you're a merchant, there's also these issues of, okay, you need to count the cash. And then also, if you buy something, there's always this condition where there is not the exact change that is there. So this is also a hassle. The uptake of the smartphone is the driver of the digital economy. Digital banking really helps penetrate the rural areas, the fast distance that there is there in Indonesia. You just need your only your mobile phone. And we also work closely together with digital ecosystems. They have already a fast customer base. Then the customers can use the app that they're already familiar with and access the Jago services from there. I've created Jago Mall for 13 years. To find付 a財源 in the oregano, I'd be able to find a lot of private banking services from here. To find out, I still have KTP local corporation. I think that 2 years ago, I have known them, and also known them as the傾向 of the Active Pemotherapy Service that have been worked for now. After receiving a cash from bank, I am happy with the bank. Pinjaman tersebut, saya bisa nambah modal, nambah grobek, nambah pangkalan, dan bisa buat gaji karyawan juga lah dari sisa-sisa pinjaman tersebut. Kapital is very important, especially in the entrepreneurial country like Indonesia. Lots of people maybe have a great idea, but they don't have the capital. We want that everybody has a chance, opportunity. One of the measures, I believe, for a great company is basically how can you transform the life of your customer. Providing, I think, capital, providing financing, providing banking services for these customers is maybe an important step to improve their life. Kami menjual berbagai jenis kelapa muda atau es kelapa, berbagai macam varian kelapa. Awal mulanya itu, sebenarnya itu saya bisa dibilang itu di usaha sebelumnya itu saya jatuh. Sampai saya kehilangan segalanya lah, bisa dibilang harta itu semuanya itu saya kehilangan dan meninggalkan banyak hutang. Saya fight terus, waktu itu saya dimodalin teman. Terus akhirnya saya menjualan sendiri, tadinya sepi, sampai akhirnya sekarang rame. Terus sampai akhirnya saya rekrut karyawan satu-satu-satu-satu. Akhirnya saya menemukan Bank Jago melalui platform dari jualan makanan. Di Bank Jago ini ada fitur yang sangat spesial buat saya. Gratis transfer bank, terus ada kantong, nggak perlu kita buka banyak rekening. Mimik membantu saya dalam merencanakan masa depan saya dan keluarga saya. Seperti masa yang lama, saya rasa orang hanya pergi ke bank. Jadi mereka mengambil semua percayaan mereka untuk sepanjang bulan untuk sepanjang bulan. Kemudian mereka mempunyai sepanjang bulan untuk sepanjang percaya mereka. Dan kita memimikkan ini dalam aplikasi Jago. Apabila kita mempunyai apa yang disebut Pockets. Anda dapat mempunyai dukungan dalam aplikasi Jago. Dan mempunyai kecil yang Anda mahu melakukan. Revoluasi digital di Bank Jago Membunyai percayaan bagian bagaimana mempunyai pelanggan di dunia. Ini adalah pengguna untuk kami dapat membantu mengembangkan hidup mereka. Pelanggan seperti Desi dan Satria Grow, kami sangat berharap. Harapan saya cuma ingin mengembangkan usaha saya, ingin menambah grobel, menambah pangkalan. Otomatis saya pun juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang lain. Terima kasih telah menonton!